Halo kawan-kawan, di kesempatan ini kita akan membandingkan tegangan listrik PLN atau tegangan listrik bolak-balik dengan tegangan output dari inverter PSV. Jadi kita di sini akan membandingkan apakah inverter PSV setara dengan tegangan listrik bolak-balik atau tegangan listrik PLN. Baik, di sini kita menggunakan trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik PLN. Di sini tegangan input 220V kita turunkan menjadi 9V AC. Ya, seperti ini kita hubungkan ke stop kontak ya, sisi primer dari trafo dan kemudian outputnya kita hubungkan ke protobot seperti ini. Kita on-kan, selanjutnya kita hubungkan ke oceloskop. Kita on-kan oceloskopnya. Baik, seperti ini kita lihat kawan-kawan, sinyal atau gelombang dari tegangan listrik balak-balik itu adalah sinusoidal seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan inverter PSV. Ini adalah rangkaian pengukuran dari inverter. Selanjutnya kita hubungkan inverter dengan aki ya, atau dengan baterai. Dan kemudian output dari inverter kita hubungkan dengan trafo dan kemudian kita turunkan tegangannya. Ya, selanjutnya kita on-kan oceloskop dan kita hubungkan ke sisi sekunder dari trafo. Ya, selanjutnya kita on-kan inverter seperti ini kawan-kawan. Baik, kita lihat di sini tegangan output inverter PSV itu adalah sama persis dengan listrik PLN ya kawan-kawan. Ya, jadi inverter PSV ini adalah inverter yang paling baik yang bisa digunakan untuk segala jenis beban. Sama halnya seperti listrik PLN. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli inverter, jangan ragu-ragu bahwa inverter PSV itu adalah inverter yang sama persis dengan tegangan listrik balak-balik atau listrik PLN. Jadi inverter ini adalah inverter yang bisa digunakan untuk segala jenis beban. Tentunya dengan memperhatikan kapasitas beban dan kapasitas inverter agar matching begitu tentunya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.